Halo selamat pagi teman teman, balik lagi dengan saya kali ini saya akan memperlihatkan 2 buah bonsai kelapa minion yang saya tanam bersamaan dalam waktu yang sama dengan usia yang sama bentuk yang sama, tetapi kayaknya hasilnya akan berbeda pertama dari akarnya akarnya sebenarnya pertumbuhan akarnya sama, tetapi di satu sisi akar dari si minion ini dia tidak mau panjang, tapi di ujungnya dia tumbuh seperti bercabang gitu teman teman, nah ini tumbuh akar baru dia seharusnya dia itu bisa memanjang ke bawah, tapi dia terhenti disana, dan di ujungnya di ujungnya itu dia tumbuh akar baru dan di bagian bawahnya ada akar baru juga tapi disini di bagian sampingnya ada akar baru teman teman ya begitulah pertumbuhannya, kita akan lihat lagi kalau dari samping si minion ini ada juga tumbuh akar baru ini dia, masih melayang jadi untuk menangani seperti ini, kita membutuhkan kain basah atau bisa menggunakan moss teman teman, kalau dilihat dari sisi samping tidak ada ya, hanya ini yang banyak tumbuh, ada satu, dua bagian bawahnya juga tumbuh teman teman ini dia terbarunya jadi, semua tergantung bibitnya teman teman pertumbuhan dan perkembangan dari bonsai kelapa itu adalah tergantung dari bibitnya apakah bibit itu bagus atau tidak dan pertumbuhannya bagaimana nah, walaupun kita sudah mengusahakan pada tumbuhan yang sama bibit yang sama tapi hasil yang diciptakan berbeda teman teman berbeda dari segi akar pertumbuhan dan pertumbuhan daun juga hampir sama sih untuk daunnya masih berskala tiga tapi pada yang ini terlihat pecah tapi yang ini tidak pecah dia masih guncup seperti itu begitulah pertumbuhan dari bonsai kelapa minion ini pertumbuhannya pun akan cukup lama berbeda dengan bonsai kelapa yang gading dan orange teman teman karena untuk jenis yang hijau dia memiliki pertumbuhan yang lebih lambat dari pada yang gading ataupun orange nah, ini salah satu koleksi saya yang dilakukan sayat mawar lihat saja sayat mawar teman teman ini adalah jenis kelapa wulung usianya sekitar 4 bulan nah, daunnya sudah mencapai 4 yang daun pertama sudah saya hilangkan teman teman dan ini koleksi saya berikutnya ini sekitar 1 tahun ini adalah jenis kelapa gading kuning atau di Bali biasa disebut dengan kelapa bulan nyuh bulan teman teman ini program buat jeper belum tahu sukses apa tidak ini lagi sudah meceh daun dengan batok dikelilingi oleh akar dan seperti biasa saya menggunakan lumut yang bagus agar tidak cepat kering jadi ini adalah dengan teknik pelintir daunnya teknik pelintir itu untuk mendapatkan daun yang seperti ini di pelintir ujungnya di video sebelumnya sudah saya lakukan dan berikan contohnya jadi dia akan lebih cepat dia memecah ke samping dia jatuhnya nanti terlihat seperti ini dan disini ada juga jenis kelapa sayur ini masih proses nungging dan kita masih menemukan akarnya agar tubuh banyak ini yang lepas batok tapi kayaknya gagal ini masih program hijau kelapa hijau memiliki karakter yang berbeda dengan kelapa gading ataupun kelapa yang lainnya dia memiliki atau akan pecah daun hampir usianya setahun baru belajar pecah daun teman-teman jadi daunnya dari awal belum saya sempat hilangkan juga dan kebetulan ini adalah program jangkung akarnya lihat saja dan ini masih ada botol akwa untuk menambah akarnya disini juga teman-teman bisa melihat tidak ada kutu putih ataupun semut yang menempel pada bonsai kelapa saya saya dilihat bagian bawahnya itulah berkat dari apa itu namanya oh nasi basi yang saya gunakan untuk membersihkan dan menyemprotkan itu sebagai pesticida organik yang saya gunakan sehingga dalam skala rumah itu adalah dalam konteks aman teman-teman sebelumnya saya sempat menggunakan pesticida kimia kimia merek kimia bagus juga sebenarnya tapi untuk penggunaan di skala rumahan itu cukup berbahaya teman-teman karena baunya cukup lama beredar di udara lingkungan rumah sehingga jika kita menggunakan pesticida bermerek kimia itu cukup berbahaya jadi saya putuskan untuk menggunakan pesticida yang menggunakan dari nasi basi itu lihat saja hasilnya setelah dua kali saya penggunaan tidak ada setupun kutu-kutih yang hinggap ataupun ulat-ulat tidak akan ada hinggap lagi biasanya semut-semut itu akan hinggap dan bertelur di belakang daun sekarang teman-teman bisa lihat sendiri untuk cara pembuatannya sudah saya buatkan juga sesama penghobi saya akan terus berbagi berbagai ilmu lihat saja teman-teman dulu sebelum saya menggunakan pesticida itu pesticida organik hampir semua dari bagian dari kelapa saya ini dicari oleh semut teman-teman biasanya dia bisa juga membunuh kelapa teman-teman atau kelapa teman-teman bisa mati jika terlalu banyak semut yang berada di bagian ujung tunas barunya itu jika terlalu lama dia akan bisa mengganggu pertumbuhan dari kelapa teman-teman jadi usahakan kalau bisa ya pesticida itu kan saya buat kurang lebih 10 hari bisa digunakan setelah itu habis buat lagi teman-teman lakukanlah 2 minggu sekali untuk penyemprotan untuk hasil yang lebih maksimal teman-teman jadi kalau sudah aman tidak termakan ulat berarti itu sudah bagus teman-teman karena pertumbuhan daun ini cukup lama untuk satu daun satu lay daun itu bisa satu bulan untuk satu lay daun bisa satu bulan ini bisa dilihat contohnya sebelumnya saya tidak menggunakan apa-apa teman-teman selang semalam kupu-kupu mulai bertelur pada daunnya dan menetas menjadi ulat nah disitulah kelapa saya ini termakan sedangkan saya menunggu pertumbuhan dari daun ini cukup lama solusinya adalah disemprot pesticida saya tanya teman-teman saya disemprot pesticida kimia tapi apa yang terjadi udara di lingkungan rumah saya menjadi kurang kurang bagus ya karena baunya itu sangat menyengat jadi saya putuskan untuk membuat pesticida dari nasi basi teman-teman jadi itu sangat ampuh sempat juga saya gunakan sabun cuci piring bisa sih 2-3 hari bersih lalu setelah itu kembali lagi isi semut itu oke sekian saja sedikit informasi dari saya untuk menjaga daun yang tidak terserang hama dan untuk menjaga pertumbuhan bonsai kelapa dan pertumbuhan bonsai kelapa minion yang sudah hampir 4 bulan teman-teman ya hampir 5 bulan lah ini ya oke sekian saja terima kasih selamat pagi selamat pagi